Intro Lagi dan lagi, performa Manchester United bikin para penggemarnya harus kuat menahan malu. Setelah akhir pekan kemarin diobok-obok oleh Manchester City, semalam gelap berjuluk setan merah itu harus tunduk di hadapan fansnya sendiri setelah perlawanan mereka digulung oleh Newcastle United dengan skor yang sama, 3-0. Hasil ini turut menambah rentetan daftar buruk Eric Ten Hag yang gagal membawa MU lolos dari babak 16 besar Karabau Cup. Padahal musim lalu mereka sukses keluar sebagai jawara setelah mengalahkan The McBeast di partai puncak. Kekalahan memalukan itu lantas mengundang reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, yang nampak terkejut dalam sebuah sesi wawancara, begitu mengetahui hasil yang didapat pasukan Eric Ten Hag. Pelatih asal Jerman itu sepertinya masih tak percaya kalau United harus terjebak lagi di era-era gelam, seperti yang terjadi di zaman oleh Rognick, Moyes, dan juga Van Gaal. Padahal Klopp sempat memuji Eric Ten Hag sebagai sosok pelatih yang paling menjanjikan dan layak untuk dinanti kiprahnya saat datang ke Old Trafford. Namun melihat buruknya sisi manajemen dan taktik dari pelatih pelontos itu, sepertinya Klopp mulai menyesal dan ingin menarik kembali kata-katanya. Selain itu, mantan pelatih Arsenal yang juga menghabiskan puluhan tahun untuk berduel dengan Setan Merah mengaku prihatin. Menurutnya MU sudah tidak punya harapan apa-apa lagi. Terlebih mereka tak melakukan perkembangan berarti dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Ranger, MU sudah kehilangan kepercayaan diri, kualitas, semangat, dan bahkan identitas mereka sebagai salah satu klub terbesar di Inggris. Sudah jadi rahasia umum kalau pertahanan MU benar-benar bapuk musim ini. Bahkan kehadiran baik sekelas Rafael Varane dan Harry Maguire yang memulai menemukan performa terbaiknya tak cukup untuk mengawal jantung pertahanan Setan Merah. Di laga semalam, lini belakang mereka benar-benar mudah ditembus. Semua gol Newcastle datang dari blunder dan buruknya organisasi tim asuhan Eric Ten Hag. Apalagi Onana yang dibeli dengan harga mahal kembali menunjukkan performa buruk dengan gagal menghalau tiga gol Newcastle yang seharusnya mudah diantisipasi oleh keeper, sekelas nominasi blunder seperti dirinya. Alhasil, di laga semalam, Onana cuma jadi sasaran bagi para pemain Newcastle untuk latihan syuting. Fullback memang sudah jadi salah satu masalah utama United selama bertahun-tahun. Pasalnya, sepeninggal Gary Neville, Patrice Evra, dan Antonio Valencia, Setan Merah tidak pernah punya back sayap yang benar-benar kompeten. Diogo Dalot yang selalu jadi pilihan utama Eric Ten Hag musim ini juga berulang kali bikin blunder. Mau gimana lagi, fullback asal Portugal itu memang punya naluri menyerang yang amat tinggi. Jadi wajar saja kalau dia nggak begitu bagus dalam bertahan. Dalam laga semalam contohnya, Dalot bikin beberapa kali kesalahan dan benar-benar dieksploitasi oleh para pemain Newcastle. Salah satunya terjadi di momen gol pertama The Magpies, di mana Dalot telah turun dan tidak siaga menjaga sisi kiri pertahanan MU. Hingga akhirnya dibobol oleh Miguel Almiron. Salah satu alasan mengapa Manchester United mengalami kesulitan adalah karena kurangnya stabilitas dalam taktik yang diaplikasikan Eric Ten Hag. Hal ini bisa dilihat dari statistik penguasaan bola yang selalu dominan dengan 53 persen. Dan passing yang melebihi 400 kali di setiap pertandingan, tapi miskin dalam penciptaan peluang dan kematangan di depan gawang. Faktor utamanya adalah karena Ten Hag selalu sering memaksakan diri untuk menggunakan beberapa pemain yang jelas-jelas selalu tampil buruk dan kurang sesuai dengan skema permainan yang dia inginkan. Salah satunya jelas Onana yang sudah berbulan-bulan tampil buruk, tapi tak pernah sekalipun diganti. Padahal MU punya kiper baru yakni Altaiba Yendir. Yang termasuk kiper bagus ketika masih merumput bersama Fener Bacik, tapi belum pernah dipercaya sama sekali oleh Eric Ten Hag. Selain Onana ada juga nama-nama seperti Bruno, Rashford, dan juga Anthony. Ketiganya memang bisa dibilang bintangnya United. Tapi secara penampilan musim ini mereka sangat layak untuk diganti. Bruno memang Kapten United, tapi sikapnya di atas lapangan tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin. Apalagi sebagai seorang gelandang, akurasi pasingnya sangat buruk, yakni sekitar 80%. Bahkan Bruno seringkali dipasang sebagai winger kanan, padahal posisi aslinya gelandang serang. Hal ini sama persis dengan apa yang dilakukan Eric Ten Hag ketika di Ayaks dulu, di mana dirinya memasang seorang Dusan Tadik yang merupakan playmaker menjadi seorang winger. Sayangnya sejauh ini Bruno gagal melancarkan skema tersebut, dan malah menjadi senjata makantuan bagi timnya sendiri. Bagaimana dengan Rashford dan Anthony? Keduanya sama-sama drop musim ini. Apalagi Anthony yang sempat terkena kasus di awal musim yang pasti berpengaruh besar pada kestabilan mentalnya. Toh sejak musim lalu juga penampilan winger asal Brazil itu sebenarnya biasa-biasa saja. Sementara Rashford entah kenapa tidak menunjukkan performa gemilang seperti musim lalu, yang berhasil menjadi top score United dengan 30 gol, dan selalu jadi pahlawan utama bagi kubu setan merah. Sedangkan di musim ini winger asal Inggris itu tercatat hanya membuat 1 gol dalam 14 pertandingan di semua kompetisi. Para fansnya sendiri pun sampai muak melihat performa Rashford. Sayangnya Ten Hag masih kepala batu, dan tidak mau mencandangkan winger egois tersebut. Menyikapi rentetan hasil buruk yang diraih United, manajer Eric Ten Hag mengungkapkan, Itulah rangkuman mengenai performa buruk Manchester United setelah dikalahkan oleh Newcastle. Semoga saja Eric Ten Hag benar-benar bisa segera tobat, dan kembali membawa setan merah ke jalur yang benar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!